Pemeriksaan Fisik Payudara Keluhan pasien, lokasi payudara yang mengalami keluhan, sudah berapa lama pasien mengalami keluhan tersebut, dan juga beberapa komponen dasar seperti umur saat pertama kali menstruasi, jumlah kehamilan, jumlah kelahiran hidup, dan umur saat melahirkan anak yang pertama jika ada. Kemudian saya juga sudah melakukan beberapa persiapan seperti menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan kepada pasien dan meminta inform konsen pasien. Saya juga sudah mengajak pasien untuk melakukan pemeriksaan di ruang yang tertutup tirai dan didampingi perawat untuk menjaga privasi pasien. Saya juga sudah meminta pasien untuk mengangkat pakaian bagian atasnya selama pemeriksaan, dan sekarang saya akan melanjutkan prosedur pemeriksaan fisik. Saya sudah melakukan cuci tangan prosedural dan menggunakan alat perlindung diri berupa masker dan handscon. Sekarang saya akan melanjutkan pemeriksaan berikutnya yaitu inspeksi. Inspeksinya akan dilakukan dengan 4 posisi, yaitu yang pertama dengan meminta pasien berdiri tegak dengan kedua tangan sampai ke bawah, kemudian pasien berdiri tegak dengan tangan di atas-atas, dan kemudian meminta pasien berdiri tegak dengan tangan ditekuk ke pinggang seperti ini, dan kemudian meminta pasien berdiri tegak sambil membongkokkan sedikit badannya seperti ini. Sekarang saya akan melakukan inspeksi, yaitu melihat langsung, dan saya akan membandingkan ukuran dan bentuk dari kedua payudara. Apakah payudara terlihat simetris atau tidak, dan apakah terdapat bekas luka pembedahan. Saya juga akan melihat apakah adanya perubahan kontur payudara, dan apakah terdapat perubahan tekstur kulit payudara, seperti apakah terdapat eritema, retraksi kulit atau penakirikan yang berlanjut ke aksila, dan edema pada kulit seperti peodi orange. Kemudian saya juga akan mengobservasi apakah adanya masa atau benjolan pada kedua payudara. Saya juga akan melanjutkan pemeriksaan pada papila, dengan melihat apakah kedua papila simetris atau tidak, apakah terdapat retraksi atau masuk ke dalam, apakah terdapat ulcerasi pada papila, dan apakah terdapat nipal discharge pada kedua papila payudara. Semua prosedur inspeksi ini dilakukan dengan 4 posisi pasien yang sudah ditunjukkan di awal tadi. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi payudara terhadap pasien, di mana saya akan memberikan pasien dalam posisi terlentang, kemudian saya menginstruksikan pasien untuk menyangga bagian tangannya di bawah kepala, serta menyangga pendak pasien dengan menggunakan selimut atau bantal tipis. Selanjutnya saya akan berdiri di sebelah kanan pasien, dan saya akan memulai palpasi payudara pasien dengan menggunakan concentric circular pattern, dengan menggunakan kedua tangan saya, di mana tangan kanan saya akan menyanggap payudara pasien, dan tangan kiri saya akan melakukan perabaan terhadap tubuh pasien dengan menggunakan 3 jari, jari kedua, tiga, dan empat. Di sini saya akan memulai pada payudara yang sehat terlebih dahulu, yaitu payudara kanan. Saya akan menyanggap bagian payudara pasien, dan akan memulai perabaan dengan menggunakan 3 jari saya. Di sini saya akan mulai dari superior, saya akan memulai penekanan ke medial, ke inferior, dan juga ke mid-axillary di bagian lateral. Di sini saya akan teruskan pemeriksaan dari luar ke dalam, di mana jari-jari pemeriksa tidak boleh terangkat dari bagian payudara pasien. Di sini jari-jari pemeriksa melakukan penekanan perabaan secara gentle dan halus untuk meraba apakah adanya benjolan pada tubuh pasien, ataupun adanya rasa nyeri yang dialami oleh pasien. Baik, Bu, apakah terdapat rasa nyeri? Baik, tidak terdapat rasa nyeri ya. Baik, di sini saya akan melanjutkan hingga perabaan ke puting susu. Baik, berdasarkan palpasi payudara kanan tadi, tidak ditemukan adanya benjolan, ataupun rasa nyeri pada pasien. Apabila terdapat benjolan, kita harus menilai dalam perabaan tersebut, yaitu ukuran, konsistensi, mobilitas atau fluktuasi, serta lokasi dari benjolan tersebut terletak di mana. Selanjutnya, ketika sudah selesai pemeriksaan yang kanan, kita menginstruksikan pasien untuk menyanggap kepala dengan menggunakan tangan kirinya dan memulai pemeriksaan palpasi payudara sebelah kiri. Saya akan menyanggap lebih dahulu dengan metode yang sama, yaitu concentric circular pattern dan meraba secara sistematis terarah dari luar ke arah dalam, tanpa mengangkat jari-jari pemeriksaan dari payudara pasien dan memberikan penekanan secara gentle untuk meraba apakah adanya benjolan serta rasa nyeri pada payudara pasien. Baik, Bu, apakah teraba nyeri? Baik, tidak teraba nyeri. Baik, di sini payudara kiri, saya tidak menemukan adanya abnormalitas, rasa nyeri, ataupun adanya benjolan atau masa di bagian payudara pasien. Selanjutnya, saya akan menilai bagian putih susu apakah terdapat discharge atau tidak dengan cara memelitir kedua putih susu secara gentle, secara lembut, memelitir keluar, apakah terdapat discharge atau tidak. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya discharge, dan apabila adanya discharge, kita harus menilai bagian warna, konsistensi dari discharge tersebut, dan juga volume dari discharge tersebut. Di sini, saya tidak menemukan adanya discharge yang abnormal dari tubuh pasien. Sampai darah selanjutnya adalah pemeriksaan kenyataan bening, pasien telah harus ditegak, kemudian pakaian yang sudah terbuka, sehingga saya akan menopang tangan pasien, dan melakukan perabaan pada fosa asilat pasien. Kemudian mencatat apabila ditemukan adanya nodul, bagaimana konsistensinya, jumlah, serta karakteristik nodul tersebut. Pemisah juga dilakukan pada asilat kini pasien, dilakukan perabaan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pada fosa vorticularis pasien. Baik, setelah pemeriksaan, dilanjutkan dengan pencucian tangan perusahaan dera. Selepas ini adalah interpretasi, baik, bu, berdasarkan konsep pemeriksaan, tidak ditemukan adanya kelainan pada pemeriksaan itu. Namun, apabila ditemukan adanya abnormalitas, saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan kompetensi saya. Dan jika aktualitas tersebut di luar kompetensi saya, saya akan menunjuk ibu ke bagian spesialis. Sekian pemeriksaan dari payudara. Selamat menikmati. Selamat menikmati.